Memasuki bulan Rabiul Awal Tahun Hijriah atau dikenal dengan Bulan Maulid, makam penyebar Islam Sheikh Abdul Mughi Pemijahan Kabupaten Tasikmalaya mulai dipandati para penjara. Mereka tidak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, melainkan dari Mancetegara. Memasuki bulan Maulid, wisata religi makam Sheikh Abdul Mughi yang terletak di pemijahan Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasikmalaya ramai dikunjungi peziarah. Seperti yang terjadi pada minggu siang, makam Sheikh Abdul Mughi Pemijahan nampak disesaki peziarah dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada peziarah yang datang dari Mancetegara, seperti Singapura dan negara lainnya. Tiba di kompleks wisata religi makam Pemijahan, para peziarah akan disuguhi berbagai macam oleh-oleh dan makanan khas warga setempat. Selain itu, sepanjang jalan menuju makam, peziarah akan melintasi lorong pertokohan yang menjual pernak-pernik dan oleh-oleh. Menurut pengelola wisata religi makam Pemijahan, Asep Saipul Ulu, memasuki bulan mulut, makam Sheikh Abdul Mughi pasti bakal dipadati para peziarah. Menurut umat Islam, bulan maulid sebagai bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW merupakan waktu yang tepat bagi umat muslim dalam mencari keberkahan dengan berziarah ke makam wali Allah. Alhamdulillah penghujung ada peningkatan dari sebelum-sebelum. Terus Pemijahan itu biasanya hari-hari puncak itu ada tiga bulan ya, rajab, bulan rajab, terus bulan mulut, rawah. Itu adalah bulan-bulan peningkatan peziarah ke Pemijahan. Pak, kenapa Pak ini sudah menjadi tradisi atau gimana sih Pak? Bulan mulut, memang ini sering dipenuhi peziarah, itu gimana Pak? Itu tradisi, karena kan sebagian umat muslim itu kan kebiasaan kalau bulan itu adalah kelahiran Nabi, kelahiran kancing Nabi Muhammad SAW. Jadi penghujungnya itu bilbarkah mungkin gitu kan ya, ngambil berkah dari kelahiran kancing Nabi Muhammad lewat ziarah ke makam wali Allah Pemijahan. Sementara itu, salah seorang peziarah asal Tanggerang, Banten, M. Nuryadin Hashim mengatakan, dia bersama rombongan sengaja datang untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyid Pemijahan. Tujuannya, untuk mencari berkah dari kekasih Allah. Ia meyakini, berziarah pada bulan mulut mengandung banyak makna, karena merupakan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Ia dalam rangka kita mendekatkan diri terhadap para ulama, para kekasih Allah. Kalau kita mendekatkan diri terhadap para ulama dan kekasih Allah, maka kita akan dekat dengan Rasulullah. Barang siapa yang dekat dengan Rasulullah, maka dia akan dekat dengan Allah. Barang siapa yang dekat dengan Allah, maka dia akan jadi asurganya Allah SWT. Dari curutipu Pak Tanggerang, Banten. Ini kan kebanyakan bulan mulut ya Pak? Betul. Oh, kebanyakan itu bulan mulut, karena bulan mulut itu adalah bulan yang bersejarah. Ramainya peziarah ke makam Syekh Abdul Muhyih, diprediksi akan terus terjadi hingga akhir bulan Rabiul Awal nanti. Rifki Saebani, Radar TV melaporkan.